Oke, di bab tiga itu temannya tentang bekerja dengan data. Nah, untuk prakteknya nanti itu kita menggunakan Excel. Oke, nah ini nanti ada literasinya ya. Ya, Mister tidak akan jelaskan semua, nanti kalian cukup tinggal baca saja ya. Tidak perlu di-afalin atau di-pelajari lebih lanjut, tapi baca saja ya. Karena nanti kita akan mempraktekan langsung di Excel-nya ya. Oke, nah ini Mister melihatkan peta konsepnya. Oke, nah data itu dibagi pengolahannya ya, sorry. Pengolahannya itu menjadi dua ya. Satu yang disebut mengolah data. Artinya data itu kan ada berbagai macam. Coba, apa saja yang disebut sebagai data? Grafik. Apa saja yang bisa disebut sebagai data? Data penyimpanan. Contoh misalnya foto ya. Nah, foto itu kan data, tetapi nanti ada berbagai jenis formatnya. Nah, format data foto itu ada banyak. Contohnya. BNG. Ya, BNG. JPG. Bank. Masa apa lagi? GIF. GIF. Ya, nah itu format data foto ya. Kemudian misalnya suara. Suara, ya data suara. Itu juga punya formatnya. Contohnya, format MP3. MP4 juga, aku pernah lihat. MP4 itu video, bukan sih? Iya. Video. Ada namanya ACC ya. ACC. Biasanya kalau kalian lihat itu di sini. Nah, kalau kalian mau lihat. di sini ada yang disebut sebagai data suara ya. Ada MP3, WMA, AP, ini ACC ya. AMR, nah ini adalah AMR itu data suara yang dulu sekali. Biasanya recording. Sudah dipakai lagi, jarang. Ya, kalau OKG itu biasanya data yang dimuat di dalam format aplikasi. Jadi kalau ada aplikasi games, aplikasi apapun ya, di Android itu formatnya biasanya OKG. ada WAV ya. Kalau video, ya, nah ini ada MV4, MKF, GIF, MOVE, ya kan? Oh, GIF itu batanya GIF. Akhirnya GIF gitu. Sama, akhirnya GIF. MPJ, oke. Dan seperti itu. Nah, selain data, ada, apa namanya, gambar, ya kan? Kemudian audio, kemudian visual, ada juga yang disebut sebagai data dokumen. Oke, nah, data dokumen ini, ya, ada banyak sekali. Biasanya dokumen itu dalam bentuk seperti PowerPoint, DOC, dan sebagainya. Kalau kalian buka seperti ini, ya. Misalnya New World, ya kan? Misalnya kita mau save us. Mister, itu nggak direview game buatan kita. Sebentar. Oke, nah, di sini, ya, ini ada berbagai format. Kalau misalnya Word, ya, ini formatnya banyak sekali, ya kan? Nanti kalau PowerPoint itu ada. Nanti kalau Excel juga ada. Nah, itu adalah berbagai jenis data. Oke, nah, data ini diolah, ya, ada namanya sebagai data input. Atau data hanya masuk saja. Kemudian data di grafik. Ya, misalnya data itu sudah ditampilkan di dalam grafik, ya kan? Nah, dalam lembar kerja, kemudian dalam format, atau dalam buku, misalnya, ya. Nah, data itu ada bisa ada di dalam berbagai jenis. Tetapi ada yang data itu kemudian diolah dan dimanipulasi, ya. Dirubah, apa namanya, filionya, nilainya, dan sebagainya. Nah, data yang pada umumnya dirubah itu adalah data, apa namanya, ofis, ya, atau untuk perkantoran. Nah, yang pada umumnya adalah dengan menggunakan Excel, ya. Nah, nanti kita akan coba untuk mempraktekkan berbagai jenis rumus dan fungsi. Ya, ada rumus dan fungsi. Nah, itu prakteknya banyak nanti, ya. Makanya materinya ini, nanti Mr. minta kalian hanya baca saja, ya. Karena memang ini lebih kepada pemahaman. Dan nanti ketika praktek, oh, ini menu apa sih, gitu saja. Oke. Nah, ini Mr. akan review, ya. Contoh, misalnya, ini kita menggunakan Excel, ya. Pada Excel itu ada yang disebut sebagai lembar kerja. Oke, lembar kerja itu adalah obsid, ya. Nah, keseluruhan ini, ya, atau sit ini, ini adalah lembar kerjanya atau obsid-nya. Nah, di obsid ini, ya, kita bisa input berbagai hal. Nomor satu, misalnya, input data angka. Ya, jadi, angka-angka kita bisa input. Kemudian, selain itu, juga ada data berupa teks waktu dan tanggal. Nah, nanti juga kita akan mempraktekkan, ya, meng-input data-data ini. Nah, di sini juga ketika input data, ya, kalian bisa taruh di manapun, ya, sesuka hati, ya, dengan format atau gaya atau style yang ingin kalian lakukan. Seperti ini contohnya, ya. Dan data itu juga bisa di input secara otomatis. Oke. Oke. Mister. Ya. Ijin cuci muka, aku ngantuk. Ngantuk, ya, udah. Nah, ini mister review aja, ya, biar kalian, karena udah siang. Oke, format dengan... Nah, format atau namanya adalah kategori, ya. Data itu juga bisa dikategorikan. Nanti kita akan mempraktekkan juga, misalnya, kategori hurufnya, teksnya, angkanya, dan sebagainya. Oke, nah, ini nanti mister akan berikan. Ini ya, tinggal kalian baca saja, ya. Oke. Kalian cukup perhatikan di sini, yang paling penting adalah kalian mengetahui. Jadi, ketika nanti ada teks atau soal atau mister bilang kata kuncinya, kalian sudah tahu, oh, itu kalian harus ngapain. Yang pertama, ya, setelah kalian mengetahui ini adalah worksheet-nya, ya, worksheet ini bisa kalian tambahkan. Ya, di bawah ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Oke, ini yang pertama harus kalian pahami, ya. Ini disebut moksid. Yang kedua, ya, ini ada, apa namanya ini? ABC, ya. Nah, ini namanya apa? Saya yang tahu? Apa? Nah, ini yang ABC ini. Sampai... Eh, huruf. Ya, ini namanya apa? Disebut apa? Column. 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 Kalau yang 1, 2, sampai bawah? Row. Oke, ya. Nah, kemudian yang ini, kalau satu bagian disebut? Kotak. 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 Kotak ini namanya apa? Namanya cell, ya. Oh, ya. Oke, kemudian kalau kotak kedua atau lebih, ya, itu disebut... Dua atau lebih disebut? Perch cell. Ring. Oh. Nah, ini sudah sampai situ dulu, ya. Kalian perlu memahami beberapa hal itu. Yang pertama adalah woksid atau seed keberapa. Yang kedua adalah ini, kolomnya. Dan ketiga adalah row-nya, keempat yang disebut sebagai cell. Yang kelima adalah yang disebut sebagai rinse. Kenapa demikian? Karena nanti Mr. akan misalnya, Mr. sebutkan. Coba... 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 Apa itu? Apa itu? Fiori lupa mute. Oke, coba perhatikan di sini. Ini Mr. ada kotak, nih, ya. Kotak. Kotak ini... Alamatnya ada di mana? Jalan Soeharto. Harga... Dari C sampai... Kolomnya C sampai G, dan row-nya 5 sampai 10. Oke, jadi alamat kotak ini, ya. C, G, serat, lima, serat. Kelama harus dilihat yang depan dulu, ya. Yang paling dekat dengan, apa namanya, pojok sini. Yaitu kotak ini. Kotak ini ada di namanya itu cell, ya kan. C5, ya. Karena dia ada di kolom C, di baris kelima. Maka, ya, dia disebut sebagai C5. Nah, karena kotak ini besar, maka dia disebut range. Nah, ketika range, maka dia harus ditulis dengan kata atau huruf atau simbol titik 2. Ya, titik 2 adalah yang paling jauh dari pojok ini, ya. Yaitu di sini. Oke. Nah, posisi daripada ini ada di G10. Maka, tulisannya, ya. Alamat daripada kotak ini ada di C5. G10. Seperti ini. Oke. Paham? Wilson paham nggak? Nih, aku sementara paham. Misalnya aku nggak paham, aku nggak tanya mamaku. Oke, coba. Sekarang ini Wilson, ya. Tapi aku tadi nggak melihat proses anu, nih. Proses anu, nih. Kan aku di toilet. Eh, kan aku cuci muka. Oke, sekarang di sini, ya. Oke, ini alamatnya apa? Alamat apa? Ini alamat kotak ini ada di apa? Sebentar ya. Di. Oppo sampai F. Ya gimana? Nulisnya gimana? C, G. Sebentar ya. D, F. D, di apa? F. E. D. D, E. E, F. Ini posisi ini ada di mana? Di sel belakang. Aku bisa, aku tahu, misalnya. Di sel 4. Ya. Ya, D4. Terus? Sampai, apa? E4. F4. 14. 14. 14 karena di situ, ya. Ini 14. Oke. Lagi sekali lagi, ya. Ya ampun, bosar banget. C2.2, habis itu L19. Oke. Alamat ini ada di? C2.2, habis itu ada 2 titik L19. L19. Ya, betul ya. Jadi, seperti itu. Oke, sampai di sini, paham? Paham. Paham. Oke. Projek kita, projek IT itu kayak gimana? Projek IT? Oke. Oke. Kirim ke mister lewat BA. Oke. Nah, kita coba lihat ya, review. Projek IT apa sih? Nanti untuk... Projek book. Ya, sebentar. Materinya ada di Google Drive. hilang nah ini wajib kalian baca ya kalian baca pakai handphone bisa, pakai download komputer juga bisa kenapa aku gak dibagiin ke dalam buku aja gak perlu ya ya dibaca online aja cukup dibaca online tapi wajib dibaca udah belum masukkan eh itu komputernya mister firman bukan lah aku lihat disitu ada nail ada tulisannya bab 3 IT bisa simpan dimana itu udah bab 4 oke kita tinggal bab 3 dan bab 4 oke bab 3 praktek Excel nanti bab 4 kita coding lagi oke jadi ada itu eh mister itu google drive gimana kita cek ya ada oh sudah ada 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 apa ada yang gak bisa akses itu gak di review mister konteks yang kita sebentar nanti kalau tak review pertama materi kalian mengantuk oke nah itu ada di chat nanti kalian baca ya kemudian di pertemuan selanjutnya nanti mister tanya dia ada kuis ya kuis dari bacaan tersebut setelah itu nanti kita akan mulai mempraktekan secara langsung untuk rumus dan fungsi Excel oke jadi nanti mister kasih materinya langsung pratek materi pratek seperti itu oke mister aku pengen tanya ya itu nanti biar aku gak kelupaan bisa tolong di share di grup sekolah atau BWA pribadi saya bisa oh iya oke bentar loh oh di sini mister lupa ininya passwordnya kalian oh ini ya bentar ya mister coba buka kemarin mister sudah buka satu-satu oke kimia kok itu Fiori oke Fiori cantik nama kok oh mister aku udah selesai kan ya udah aku boleh gak dapat sertifikat yang itu yang apa sertifikat kalau udah selesai kalian bisa gak kalian buka sambil bantu mister buka oh gak bisa sih hanya mister karena udah mister aku juga udah selesai mister mana sertifikat saya oh iya belum oh iya kamu loh gak kerjain aku udah mister dari abid tapi pikir yang sesuai dengan itu yang ulangan bts prakteknya kita gak di review leon dari tadi pernah ngomong itu terus game kalian kayak gimana ibu kalian kayak gimana handphone kok mister mister bisa buat game kayak TS gue aku tepuk tangan mister prakteknya adalah bikin game parkman parkman eh gampang gampang gak ngerti aku mister oke saya main game betok oke nanti kan kalian juga ke sekolah tau nanti di sekolah ya yes aku bisa diajari sama mister cuy jadi laptop di sekolah kalau kalian mau bawa komputer atau laptop sendiri itu boleh ya bawa PC komputer ya terserah mau bawa PC juga boleh monitor sendiri bawa gak boleh mister kalau kalian punya PC mau dibawa ke sekolah ya bawaan nanti komputer boleh gak enggak bawa TV ya pindah rumah jelus kalian mister ini jadi deskorah udah boleh bawa komputer bawa laptop boleh oke kita coba lihat punya Fiori dulu ya Fiori loh kok jadi Fiori cantik anu mister ini mister enggak jangan mister nama ku sangat cantik teori cantik itu coba cantik tapi cantik yang cantik cantik yes untitled kok untitled padahal aku udah kasih title aneh kan nama titlenya Fiori nama title project untitled bener tuh kamu kasih namanya itu oke nah kalau mau ini disini ya nanti ini nanti jenis 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 jenis-jenis ikan oh gitu namanya Fiori namanya yang di username seni loh heroik namanya bukunya Fiori oke coba run itu semua bisa loh buttonnya oke kita run nah yang pertama ini ini homenya ya yes foto ikan yes bagian barat oke next bag semuanya oke ini ikan kumpang ikan pelagis oke baik eh misal kumpang bukannya juga dia 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 ini siapa lu Indonesia itu bener Fiori wow keren ya ikan capungan bangga baru denger ikan tongkol ikan campungan bangga baru denger aku kita ke e-booknya loh kok sama foto ikan yang itu dari daerah mana tapi yang ini membaca informasi yang tadi melihat foto ini ada informasinya ini bagus ya ikan betah ikan betah ikan betah ikan kumpang Indonesia bagian barat bukannya juga di Indonesia bagian timur aku ketemu infonya dari google aku cuma ngambut bagus ya nah kreditnya wih astaga ini ini nyangkut di tiang listrik apa kabel listrik ya oke ini punya fiori bagus ya buatanku enggak di kode dot org mister ya punya mister kan enggak bisa dilihat bingung oke di itu mister punya aku pakai di pc aja mister juga web terus tunggu gitu kamu sendiri kamu sendiri ser-screen sebentar aku cari file gamenya aku kayak gangster sekolahan enggak kamu habis kayak perjamuan ya habis kayak perjamuan kamu merasa kamu jadi gangster sekolahan 50 kapo motor tembak banyak polisi ya aku tak kasih ini loh izin tembak aku dari pemerintah ini punya giri elek pol diomongi aku tuh ini punya dia aku enak koding belah misalnya diomongi ambil mister elek aku nangis itu persis kayak punya kemarin oke tujuh nobel kok belum jadi tapi gak koding belas koding nya gak ada koding nya gak muncul misal desain 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 kan misal kemarin bikin desain nya dulu oke nah dosen diori saya oke punya siapa itu punya punya nakit code the best the best ada kodingan nya the best ini paling simple simple tapi apa ya ini kita harus dapat nilai 100 jadi ini jangan jangan lanjutkan coba dilanjutkan coding kukumber itu apa timun temamu kukumber tuh cucumber ya cucumber kukumber kukumber kamu teman 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 timun kukumber oke pada main peter panesong itu kan apa namanya wilson itu apa namanya kitkan itu kan kode dotorkan sudah dengan dengan itu mojang mister waktunya udah habis gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa mister cepet-cepetan aja kita mau lihat ini BBBK loh habis ini kamu membuat mister Dany nangis maaf ya mister Dany jangan nangis sebentar mister mau lihat ini ya oke bisa coba sekarang terakhir punya jawab ya silahkan jawab oke lo vanissa man vanissa mister ya aku belum gak nih WTS movie boleh dilanjutkan nanti masih dipakai sudah kelihatan lo mana udah udah kita semua udah lihat ini dia kita sudah tahu bagus mana kalau fanart dulu atau image fanart fanart oke ini beda banget sama yang lain tuh aku bisa jalan wah punya jawab yang paling bagus punya jawab yang paling bagus tapi kalau ngerasanya gak ada e-book oke where is your e-book nih ini kumpulan fury i-booknya mana i-book di-book nge-book 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 di-book nge-book wilgeno titik toh oke salah lu aku ini yang terakhir sebentar kita akan melihat yang terakhir di sini ada apa Tenggung ini kesukaan ini lewon rekrol kesukaan ini boleh kredit ya kredit di sini ada di sini ya mungkin usapnya Nobel nggak tahu dan bikin tetapnya Nobel juga yang bener-bener buat aib aku ada loh ya itu aku nesan coba kamu pencetaknya dari video-video coba ya ada aku ada ngirim YouTube satu WhatsApp WhatsApp dulu YouTube Oke tuh bisa diklik ini di aplikasi lain soalnya kan tuh jadi Uta tuh lanjut keberdasarkan nanti juga tetap bikin di apa kodenya kalau bisa ya seperti itu nah ini sudah ada mister Dhani waktu mister sudah habis nanti Oke mister berikan linknya silahkan dibaca sampai akhir kita ketemu lagi di Jumat depan Oke see you next time bye-bye terima kasih Mr. Sampai jumpa Mr. Daniel aku izin ke kamar mandi ya